Naion jadi member pertama dari Twice yang debut solo. Setelah debut solo, gak disangka ternyata Naion Twice membuat sejarah Billboard dengan berhasil jadi soloist K-pop pertama yang masuk top 10 Billboard 200. Pada tanggal 3 Juli lalu, Billboard secara resmi mengumumkan info menarik tersebut Girls. Billboard mengumumkan bahwa mini album debut solo Naion, I'm Naion, bertengger di nomor 7 di tanggal lagu top 200 album. Hal tersebut memasuki peringkat mingguan album paling populer di Amerika Serikat lho. Kejadian ini menunjukkan bahwa Naion kini menjadi soloist K-pop pertama dalam sejarah yang masuk 10 besar Billboard 200. Meskipun sebelumnya Twice telah 2 kali masuk 10 besar, namun sebagai grup. Hal tersebut juga menjadikan Girl Group Twice sebagai yang pertama dengan 2 album di top 10 Billboard. Hebatnya lagi, I'm Naion merupakan album terlaris minggu ini di Amerika Serikat lho. Dilansir dari Sumpi, mini album berjudul I'm Naion memperoleh total 57.000 unit album selama seminggu yang berakhir pada 30 Juni. Dari jumlah tersebut, total penjualan album mencapai 52.000, hal itu yang menjadikannya sebagai album terlaris minggu ini Girls. Kejadian ini juga turut ramai diperbincangkan di Twitter nih. Nama Naion menjadi trending topic di Twitter sejak dirinya membuat sejarah ini. Banyak fans yang turut senang dan melontar kalimat-kalimat positif untuk Naion. Aku terbangun dengan kabar baik ini. Selamat Naion, tulis netizen. Wah, ini adalah kabar yang aku sangat tunggu, tulis netizen lainnya. Selamat kepada Naion Twice atas pencapaian bersejarahnya ya. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel Youtubenya cewebanget.id. Lalu like dan komen, nyalakan tombol notifikasi untuk video terbaru, dan share video ini ke teman-teman kamu. Taati protokol kesehatan, dan sehat selalu ya Girls. Sampai ketemu di Cewebanget Update selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!